bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ogi baiklah di kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan informasi terkait ada informasi yang sangat penting dari kemanit buru setek yang wajib harus rekan-rekan bapak ibu guru ketahui semuanya untuk bersiap-siap di tanggal 10 Februari 2022 nantinya, oleh karena itu apa penggunaan tersebut, silahkan simak video yang sampai selesai dan seperti biasa bagian rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar pendidikan teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya, oke terima kasih langsung saja terkait dengan info penting yang harus teman-teman ketahui dari Kemendikbud untuk di tanggal 10 nantinya itu terkait dengan pendaptaran PPG dalam jabatan teman-teman yang mana di video sebelumnya kami sudah menginfokan bahwasannya untuk di tahun 2022 itu dibuka program untuk PPG dalam jabatan maupun prajabatan untuk di tahun 2022 dan ini peruntukan untuk guru-guru nantinya yang TMT-nya di 2015 ke bawah juga ada TMT 2016 sampai 2019 dan juga ada nanti PPG prajabatan model baru dan kemudian kalau kita lihat jadwal secara lengkapnya disini teman-teman yaitu mulai dari untuk pendaptaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini dimana untuk jadwal pendaptaran dan seleksi administrasinya kegiatannya itu penguat pendaptarannya itu disampaikan tanggal 3 Februari 2022 yang lalu kemudian untuk pendaptarannya sendiri dan pengiriman berkas itu dijadwalkan dari tanggal 10 sampai 23 Februari 2022 kemudian untuk perbaikan berkas tentunya terkait dengan berkas-berkas yang sudah diapun nantinya ataupun bagi rakan-rakan yang nanti mengikuti PPG yang bisa mengikutinya itu akan ada perbaikan berkas yang dijadwalkan 10 sampai dengan 25 Februari 2022 kemudian untuk fair file oleh petugas itu dijadwalkan dari tanggal 10 sampai 28 Februari 2022 dan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ataupun pendaptaran itu nanti dihubungkan tanggal 4 Maret 2022 ini untuk pengumumannya jadi ini adalah timeline ataupun jadwal pendaptaran dan seleksi administrasi untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 dan info ini kami ambil sumbernya dari website resmi kemendikbud yaitu ppg.kemendikbud.go.id nah untuk kita ketahui bersama bahwasannya untuk rencana kuota PPG 2022 itu ada jenis PPG dalam jabatan kemudian juga prajabatan model baru dan kalau kita lihat untuk dalam jabatan TMT sampai dengan Desember 2015 itu ada 2 angkatan teman-teman yaitu 40.000 terdiri 2 angkatan dan rencana pelaksananya adalah 3 bulan kemudian untuk calon pesertanya itu mencapai 1.138.333 kemudian juga dalam jabatan TMT mulai 2016 sampai 2019 itu rencana pelaksananya 1 semester dan kuotanya itu 36.000 dan jumlah calon pesertanya adalah 428.765 dan untuk prajabatan model baru yaitu rencana pelaksananya 2 semester dan kuotanya 40.000 itu jumlah calon pesertanya 45.590 dan disini kita buat keterangan itu belum update data tahun 2022 dan untuk timeline-nya sendiri ini teman-teman yaitu jadi Januari, Februari, Maret itu mulai udah mulai untuk PPG dalam jabatan angkat 1 angkatan 1 TMT di bawah 2015 yang terdiri 20.000 peserta kemudian sampai Agustus untuk PPG dalam jabatan angkatan 2 untuk TMT di bawah 2015 yang pesertanya 20.000 peserta begitu juga untuk nanti yang PPG dalam jabatan 100 semester untuk TMT 2016 sampai 2019 yang timnya April sampai dengan September dan untuk PPG prajabatan model baru yaitu Agustus sampai dengan Desember oke teman-teman itu informasi singkat yang dapat kami bagikan terkait dengan kabar gembira bagi retunnya rekan-rekan guru yang belum sertifikasi untuk di tahun 2022 karena kesempatan untuk mengikutinya itu dibuka mulai pendaptaran dan pengirim berkas mulai 10 sampai dengan 23 Februari 2022 dipersiapkan mulai dari sekarang terkait dengan perusahaan dipersiapkan untuk mengikuti PPG dalam jabatan sekian dari semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati